Kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan Kiranya Tuhan yang membuka hati pikiran kami Memampukan kami bukan hanya membaca firmanmu Tapi memahaminya dan dimampukan untuk menerapkan di dalam kehidupan kami Mohon Tuhan urapi hambamu dan bagai hambamu dari saluran berkat Dan urapi setiap saudara-saudari kami yang duduk mendengarkan Supaya kami juga dapat taat kepada kata Tuhan Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa Selamat malam saudara sekalian Senang sekali malam ini kita berkumpul bersama Kita memperingati kebaktian Atau mengadakan kebahagiaan memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga Kita akan membaca dua bagian Alkitab Yang pertama di dalam Jelukas pasal 24 Jelukas pasal 24 ayat 50-53 Di 2 bagian Alkitab ini kita akan mengambil satu tema yaitu Ia Yesus pergi untuk datang kembali Ayat 50 Lalu Yesus membawa mereka yaitu murid-murid ke luar kota Sampai dekat Betania Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka Dan ketika ia sedang memberkati mereka Ia berpisah dari mereka dan terhangkat ke surga Mereka sujud menyembah kepadanya Lalu mereka pulang ke Yerusalem Dengan sangat bersuka cita Dengan sangat bersuka cita Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah Dan memuliakan Allah Satu bagian lagi di dalam kisah para rasul Fasal pertama Kisah para rasul Fasal pertama Kita akan membaca ayat ke 9 sampai dengan ayat ke 11 Kisah rasul Fasal pertama Ayat ke 9 Sampai dengan ayat ke 11 Kalau sudah mendapatkan Saya juga akan bacakan Ada sederhana sekalian Kisah rasul Fasal pertama Ayat ke 9 Demikian firman Tuhan Sesudah ia Yaitu Yesus Mengatakan demikian Terhangkatlah ia Disaksikan oleh mereka Yaitu murid-murid Dan awan menutupnya Dari pandangan mereka Ketika mereka sedang menatap ke langit Waktu ia naik itu Tiba-tiba Berdirilah Dua orang Berpakaian putih Dekat mereka Dan berkata kepada mereka Hai orang-orang Galilia Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini Yang terangkat Kesurga Meninggalkan kamu Akan datang kembali dengan cara yang sama Seperti kamu melihat Dia naik ke sorga Sampai sejauh ini Kita membaca firman Tuhan Sudah sekalian ada seorang pemuda Mau membeli HP baru Maka dia pergi Ke toko-toko menjual HP Lalu dia masuk ke satu toko Dan masuk ke toko lain Untuk mengecek harga Dan melihat mana yang cocok dengan dia Akhirnya pemuda ini Memutuskan untuk membeli Satu jenis HP Di satu toko terbentuk Kenapa dia beli di sana Alasannya segera Karena HP yang dijual di toko itu Harganya lebih murah sedikit Ya HP yang persis sama dengan toko sebelah Cuma bedanya sedikit Yaitu yang ini tanpa garansi Nah setelah dia cek Polak-paling toko Dilihat persis sama Sudara sekalian Jadi ini lebih murah sedikit Cuma tidak ada garansi Setelah dia pakai Sudara sekalian Tiga bulan kemudian Ternyata HPnya rusak Lalu dia bawa Pergi ke tempat servis HP Dan orang yang servis HP Mengatakan Ini barang palsu Tidak bisa diperbaiki Kalau sudara adalah pemuda itu Bagaimana perasaan sudara? Sudara pasti kecewa Sudara pasti sakit hati Gara-gara Mau hemat sedikit uang Tapi rugi jutaan rupiah Sudara sekalian Itulah yang terjadi pada pemuda tadi Dia kecewa berat Sudara sekalian Nah pengalaman pemuda tadi Sudara sekalian Bertolak belakang Dengan pengalaman Murid-murid Yang kita baca ceritanya Di dalam firman Tuhan hari ini Memang sudara sekalian Murid-murid Sempat mengira Bahwa mereka telah percaya Kepada Mesias yang palsu Kapan itu sudara sekalian? Yaitu ketika Yesus mati Ketika Yesus dikuburkan Mereka berpikir Harapan mereka sudah habis Mereka berpikir Tuhan yang mereka percaya Itu adalah Mesias Palsu Ternyata Sudara sekalian Apa yang terjadi Pada murid-murid Terbalik dengan pemuda tadi Pemuda tadi Pikir dia untung Dan mendapatkan HP asli Ternyata dapat palsu Nah murid-murid Berpikir mereka rugi besar Karena Percaya kepada Mesias palsu Tapi ternyata Mesias yang mereka percaya itu Adalah sungguh-sungguh Tuhan Dan Juru Selamat Yang sejati Sudara sekalian Kalau kita Tenggu suri Kehidupan para murid Kita akan menemukan Satu skenario Yang sangat menarik Pada awalnya Sudara sekalian Ketika murid-murid Mulai mengikuti Yesus Kristus Mereka yakin betul Yakin seratus persen Bahwa Yesus Yang mereka ikuti Itu adalah Juru Selamat Itu adalah Mesias sejati Mengapa tidak Sudara sekalian Mereka saksikan Dengan mata kepala sendiri Bagaimana Yesus Melakukan Begitu Banyak mucijat Yang tidak mungkin Dilakukan oleh manusia biasa Yesus bisa Mengubah air Menjadi antur Mereka lihat sendiri Bagaimana orang putah Dicama oleh Yesus Kristus Dan melihat Mereka lihat sendiri Bagaimana orang bisu Dicama oleh Yesus Dan berbicara Sudara sekalian Itu tidak bisa Dilakukan oleh manusia biasa Manusia biasa Hanya bisa Mencama orang bisu Dan orang itu Melihat Sudara sekalian Jadi orang bisu Berbicara Tidak bisa Sudara sekalian Mereka lihat sendiri Yesus Mencama orang tuli Dan orang tuli itu Bisa mendengar Itu tidak terlalu Spektakuler Tapi yang lebih Spektakuler Mereka saksikan sendiri Sudara sekalian Mereka saksikan Bagaimana orang yang Sudah ada di dalam Kumpulan Empat hari Yang menurut Kepercayaan orang Yahudi Rohnya sudah meninggalkan Dunia ini Sudah pergi ke alam sana Dapat dipanggil Keluar Sudara sekalian Ini luar biasa Spektakuler Belum lagi Belum lagi Mereka saksikan sendiri Yesus Berjalan di atas air Lalu ada setan-setan Bertemu dengan Yesus Semua setan Lari terpirit-pirit Ketakutan Angin Ribut Di redakan Sudara semua Peristiwa itu Membuat murid-murid Sangat yakin Inilah Mesias kita Inilah Raja yang akan Memimpin kita Sudara sekalian Mereka berkondong-kondong Mengikuti Yesus Memuja-muja Yesus Sudara sekirah Hal ini wacara Coba kita Analogikan dalam Kehidupan kita Hari ini Sudara sekalian Nah di Indonesia Sudara buka berita Beritanya cuma Tua orang Sudara sekalian Prabowo dan Jokowi Sudara sekalian Nah Prabowo dan Jokowi Sejapnya yang lebih hebat Saya tidak tahu Sudara sekalian Bayangkan Sudara sekalian Di antara Kedua orang itu Ada satu Yang punya kuasa Seperti Yesus Kristus Sudara sekalian Sudara sekalian Bisa membangkitkan Orang mati Sudara sekalian Lalu pergi ke tempat Yang kumuh Dua koper Sudara Dua kantong Roti Sudara sekalian Lima ribu orang Semua bisa makan Sudara sekalian Ya Bisa pindahkan Monas dari Jakarta Ke Surabaya Sudara sekalian Ya besoknya Surabaya Jakarta Lagi Sudara sekalian Kira-kira Orang seperti itu Tidak perlu kampanye Dia cuma perlu Bertiri Dan orang akan Berbondong-bondong Datang kepada dia Dan meminta dia Menjadi Presiden Republik Indonesia Hal itulah yang terjadi Pada Yesus Ketika Yesus melakukan Begitu banyak Mujudan Orang berbondong-bondong Datang Mencari Yesus Mengikut Yesus Dan ketika itu Sudara Murid-murid Adalah orang-orang Yang begitu Dekat dengan Yesus Jadi apa yang ada Di dalam perasaan Murid pada waktu itu Pasti ada Kebanggaan Yang luar biasa Ketika Yesus Membangkitkan Orang mati Sudara sekalian Mungkin Yesus Tidak mempunyai Ekspresi apa-apa Kalau Sudara Ada di tempat itu Sudara coba Perhatikan ekspresi Murid-muridnya Sudara Mungkin mereka akan Mencoba Membusungkan Dada Berjalan berkeliling Seolah-olah Katakan Itulah guruku Itulah guruku Aku muridnya Aku muridnya Kalau Indonesia Sudah bawa kotak Sudara minta Subhani kemana-mana Sudara sekalian Nah Sudara sekalian Itu yang terjadi Pada murid-murid Mereka bukan hanya penuh dengan sukacita Mereka bukan hanya penuh dengan kebanggaan Mereka penuh dengan keyakinan Bahwa Yesus yang mereka percaya Yesus yang mereka ikuti Adalah Mesias yang sungguh-sungguh Tapi kebanggaan, kesuka citaan Dan keyakinan mereka Siapa kira Dalam satu malam saja Beruntung begitu saja Hilang begitu saja Malam itu sudah ada sekalian Mereka menyaksikan sendiri Yesus yang begitu berkasak Menjadi begitu tak berdaya Tak bertanaga Ditangkap, dirantai Disiksa, dianggaya Dicamuk, dihina Ditingju, diludahi Dan mereka akhirnya saksikan sendiri Yesus disalibkan Yesus mati Yesus dikuburkan Sampai poin ini Segera sekalian Mulit-mulit pasti kecewa Dari euforia yang luar biasa tinggi Saya akan mempunyai raja yang begitu berkasa Tiba-tiba dalam satu malam Berubah menjadi raja yang tidak berdaya Orang yang mereka yakini Sebagai mesias yang maha perkasa Tiba-tiba berubah menjadi Seorang pecunda Dan itulah yang dialami oleh murid-murid Oleh sebab itu pada saat itu Murid-murid merasa mereka sudah gagal Mereka mengira mereka sudah percaya Kepada mesias yang palsu Memang Alkitab selanjutnya menceritakan Yesus bangkit Yesus menampakkan diri kepada murid-murid Yesus meyakinkan kembali iman murid-murid Yesus membangkitkan semangat dari murid-murid Nah sederhana sekalian Kepangkitan Dan penampakan Yesus Memang menguatkan mereka Dan ternyata Penampakan setelah kebangkitan Tidak cukup Peristiwa hari ini yang kita baca sederhana sekalian Yesus memberikan konfirmasi ganda Yesus memberikan konfirmasi ulang Tentang ketuhanannya Tentang kemesiasannya Tentang kemahakuasaan Yesus ingin murid-murid Yang telah akan mengembang tugas yang maha berat Untuk mempunyai keyakinan yang utuh Keyakinan yang kokoh di dalam dirinya Mereka tidak hanya bisa menyaksikan Yesus yang telah bangkit Tapi mereka diberi kesempatan Untuk menyaksikan satu peristiwa yang lebih besar Bagaimana Yesus Di mata mereka sendiri Terangkat ke surga Ditutup oleh awan-awan Dan disaksikan oleh malaikat Bahwa dia sudah pulang ke surga Sejujurnya Coba kita membuat Sedikit imajinasi Bayangkan kita adalah murid-murid Yesus Dan kita dibawa bersama-sama Yesus ke atas gunung itu Kita bisa melihat dia Kita bisa mendengar suaranya Kita bisa mencama dia Kalau mau Dan ketika dia sudah berbicara kepada kita Ketika kita sudah mendengar suaranya Alkitab mengatakan ketika dia sudah memberkati murid-muridnya Lalu dia terangkat sederhana sekalian Terangkat Dan kalau sederhana dan saya ada di tempat itu Bisakah sederhana lupakan peristiwa itu Tidak mungkin Bayangkan Malam ini sederhana sekalian Ketika saya sedang berkorba kepada sederhana Tiba-tiba badan saya makin naik sederhana sekalian Makin naik dan makin naik Dan ada satu puas lambung Bukan lagi-lagi di atas sederhana sekalian Lalu ada cahaya yang besar Menyambut saya ke atas Mungkinkah sederhana melupakan peristiwa ini Sederhana bilang tidak mungkin Bukan tidak mungkin melupakan Tidak mungkin saya terbang Memang tidak mungkin saya terbang Kenapa saya tidak bisa terbang Karena saya bukan Tuhan Saya cuma manusia biasa Dan kita mengatakan Yesus terbang Yesus melawan Kaya gravitasi bumi Dan Yesus naik ke awan-awan Yesus ditutup oleh awan-awan Kalau secara baca Alkitab Awan itu selalu melamankan kehadiran Tuhan Di perjanjian lama Ketika Tuhan berbicara Alkitab selalu mengatakan Tuhan berbicara dari awan Di perjanjian baru juga Ada suara dari langit Dari balik awan berkata Inilah anakku yang kukasihi Jadi awan itu melampahkan kehadiran Tuhan Jadi Yesus diangkat ke surga Ada kehadiran Allah Menyaksikan bahwa dia sungguh kembali ke surga Dan ada malaikat datang Memberitahukan kepada murid-murid Bahwa Yesus sungguh sudah ke surga Setelah sekalian Apa yang ingin Yesus Buktikan ewan kenaikan Yesus Apakah dia hanya mau show Mau menunjukkan Tidak setelah sekalian Saya katakan Karena Yesus tahu Murid-murid akan mempunyai Tukas yang maha berat Yaitu mengembang Misi penyelamatan dunia ini Mereka akan bersebar ke seluruh dunia Membawa kabar yang maha penting Yang menentukan orang hidup kekal Atau mati kekal Oleh sebaiknya mereka perlu diakinkan Dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya Mereka harus mempunyai dasar iman Yang benar-benar kokoh Bahwa Yesus yang mereka percaya Adalah sungguh-sungguh Mesias sejati Kenapa perlu demikian Karena tadi saya katakan Pertama mereka begitu bersuka cita Pertama mereka begitu bangga Mereka melakukan begitu banyak ujian Tetapi kebanggaan mereka dibangun di atas Dasar yang salah Karena mereka mengira Yesus Akan menjadi raja di negeri Israel Di atas bumi ini Kebanggaan mereka salah Lalu Yesus meruntukkan kebanggaan itu Menghancurkan keyakinan itu Lewat kematiannya Dan penggurannya Dan sekarang segera sekalian Yesus mau mengembalikan Satu kebanggaan yang lain Satu suka cita yang lain Suka cita apa? Suka cita karena mereka yakin Bahwa Yesus yang mereka percaya Sungguh-sungguh adalah Tuhan Sungguh-sungguh adalah Mesias Oleh sebab itu Ayat ke-52 Dari Lukas pasal 24 tadi Kita membaca Mereka pulang ke Yerusalem Dengan sangat bersuka cita Sangat bersuka cita Menarik sekali Setelah sekalian Kalau setelah bisa baca bahasa Yunani Saya sebut setelah sekalian Setelah akan tahu Sangat Itu pakai nama Pakai Meka 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 itu artinya Luar biasa besar Meka itu artinya Meluap-luap Meka itu artinya Tidak tertampung lagi Meka itu artinya Lebih daripada sekedar biasa-biasa saja Lalu mereka bersuka cita Karena suka cita adalah Kara Abangnya Kara Kara itu adalah suka cita Yang melahir dalam hati Dari hati yang tergalak Bukan karena situasi luar Dan Kara itu selalu dihubungkan Dengan kebanggaan Orang yang Kara Bukan hanya bersuka cita Tapi suka cita itu Lahir dari kebanggaan Karena mempunyai sesuatu Yang layak dibanggakan Maka dia Kara Setelah yang baru jadi bapak Setelah yang anak Setelah Kara Setelah setelah Bangga Akhirnya saya jadi bapak Setelah setelah Bangga Setelah yang baru lulus Baru sudah Bawa topi Sudah setelah Berdiri di depan cermin Kara Setelah 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 Senyum-senyum sendiri Setelah setelah Itulah suka cita Setelah punya anak menikah Setelah bilang Akhirnya Itu suka cita Dan kita mengatakan Mereka bukan hanya Sekedar suka cita Tapi suka cita Meluap-luap Di dalam Hati mereka Dan suka cita itu Selalu dikawinkan Dengan unsur Kebanggaan Jadi Setelah sekalian Setelah murid-murid Menyaksikan Yesus Naik ke surga Mereka pulang Dengan Suka cita Saya kira ini satu-satunya Perpisahan yang membawa Suka cita Ya biasanya Kalau orang berpisah Dengan orang yang dikasih Itu ya Nangis-nangis Benar sekalian ya Sampai per hari-hari Nangis Tapi ini pulang Bersuka cita Kenapa? Karena ada keyakinan Bahwa Tuhan Yang mereka percaya Adalah Tuhan Yang sungguh-sungguh Mesias sejati Dan Kesuka citaan murid Yang meluap-luap Di dalam hati itu Kalau kita lihat Kehidupan murid selanjutnya Dapat dimanifestasikan Dalam dua segi Yang pertama Dalam kesetiaan Mengikut Yesus Meskipun Mereka menghadapi Siksa Dan aneh yang luar biasa Selanjutnya Sebenarnya Sesudah Yesus Naik ke surga Kehidupan Yesus Kehidupan murid-murid itu Bukan seperti Di atas jalan Tolong lancar Tanpa halang Tidak Mereka menghadapi Banyak tantangan Kalau setelah Baca sejarah dunia Salah satu Penganyian yang terberat Yang pernah terjadi Di dalam dunia ini Adalah Penganyian Orang-orang Tidak percaya Kepada orang Percaya Pada abad pertama Bukan karena Kesalahan mereka Tapi karena Iman kepercayaan mereka Kepada Yesus Kristus Tapi Justru di tengah-tengah Penderitaan Penyiksaan Seperti itu Iman mereka Bertumbuh Kenapa Salah satu sebabnya Adalah pada Karah Mekhalim Yang sungguh-sungguh Saudara sekalian Meluap di dalam Hati mereka Sehingga Siksaan sebesar Sebesar apapun juga Tidak pernah Melumpuhkan Tidak pernah Menghamuskan Tidak pernah Memadalkan Semangat mereka Mengikut Tuhan Kalau sejarah Baca sejarah Mereka disiksa Luar biasa Saya sebut beberapa Saja saudara sekalian Mereka di pengkauh Di pengkauh itu Lumayan Segera sekalian Kalau saya Dapain di pengkauh aja Ngeri Para di manusia Lalu mereka Di adu dengan binatang Serum Dia tentu binatang Itu singa Mereka mati Di kulit Bayangkan Kuku dicapur Di kulitin Sampai mati Namanya MPB Matinya pelan-pelan Tapi mereka Tidak menyangka Mereka disalimkan Mereka Diikat pada Tiang-tiang Dan malam Dinyalakan Jadi beneran Waktu Sadis Tidak sejarah Sekalian Dan yang satu lagi Yang saya baca Yang Saya sulit Membayangkan Satisnya Minta Apu Itu Mereka disuruh Tidur dengan Mayan Jadi ada Mayan Yang baru Mati Lalu mereka Hadap-hadapan Orang Kristen Hidup Hadap-hadapan Dipikram Dan dimasukkan Kedalam satu ruang Dan yang membiarkan Membusuk Bersama Mayan Setelah perlu Perminggu-minggu Untuk Merasakan Penderitaan Seperti itu Tetapi Kenapa Kenapa Mereka Tidak kehilangan Iman mereka Kenapa Mereka Tidak Menyangkal Iman mereka Alasannya Karena mereka Menyaksikan Sendiri Mereka Mempunyai Keyakinan Yang begitu Teguh Bahwa Tuhan Yang mereka Percaya Adalah Sungguh-sungguh Tuhan Allah Semesta Alam Sehingga Mereka Dikatakan Bukan hanya Tidak Berduka Cita Tetapi Mereka Bangka Karena Mereka Bisa Menderita Untuk Tuhan Yang kedua Mereka Bukan hanya Setia Mengikut Tuhan Di tengah-tengah Penderitaan Tetapi Mereka Juga Melayani Tuhan Dengan Penuh Sukacitaan Mereka Melayani Tuhan Dengan Sungguh-sungguh Dan Mereka Melayani Tuhan Dengan Karamekale Dengan Kepangkaan Yang Luar Biasa Kenapa Karena Sesudah Mereka Melihat Siapakah Tuhan Dan Siapakah Diri Mereka Mereka Tidak Melayani Tuhan Dan Kalau Mereka Boleh Melayani Tuhan Mereka Sungguh Merasakan Ini Adalah Sebuah Negara Ada Sebuah Kebanggaan Ada Sebuah Suka Cinta Ada Sebuah Semangat Ada Sebuah Kesungguhan Mempersembahkan Yang terbaik Untuk Kemuliaan Setelah Coba Kita Lihat Bagaimana Sikap Mereka Ada Satu Bagian Yang Satu Contohnya Kisah Rasul Fasal 5 Ayat 41 Dan 42 Kisah Rasul Fasal 5 Ayat 41 Dan 42 Disana Dikatakan Rasul Rasul Itu Meninggalkan Sitang Mahkamah Agama Dengan Gembira Karena Mereka Telah Dianggap Layak Menterita Penghinaan Karena Nama Yesus Dan Setiap hari Mereka Melanjutkan Pengacaran Mereka Di Paih Ala Dan Di Rumah Rumah Orang Yang Memberitakan Injil Tentang Yesus Yang Adalah Mesias Latar Belakangnya Mereka Ditangkap Di Perhadapkan Dengan Mahkamah Agama Disana Mereka Dividna Disana Mereka Diancam Hukuman Mati Disana Mereka Dihina Habis-habisan Tapi Setelah Itu Ternyata Tuhan Melepaskan Mereka Apa Kata Alkitab Rasul-rasul Itu Meninggalkan Sidang Mahkamah Agama Dengan Gembira Kembali Kata Kara Keluar Disini Dengan Hati Yang Luar Pengucapkan Syukur Karena Mereka Layak Melayani Tuhan Dilayakan Menderita Bagi Tuhan Setelah Sekalian Sampai Disini Mari kita Pause Mari kita Berhenti Sebentar Dan Bertanya Pada Diri Kita Sendiri Bagaimana Diri Kita Kalau Kita Dibandingkan Dengan Murid-murid Pertama Masih Ada Kesuka Cita Yang Meluap-luap Dalam Hati Kita Karena Kita Percaya Bahwa Kita Adalah Orang Kristen Kapan Terakhir Sudara Mensyukuri Mensyukuri Status Sudara Sebagai Orang Kristen Banyak Orang Sudah Terlalu Lama Menjadi Orang Kristen Sehingga Menganggap Status Sebagai Orang Kristen Adalah Sesuatu Yang Pacara Tidak Perlu Disyukuri Tidak Perlu Dipertahankan Setelah Sekali Malam Ini Kiranya Firman Memengingatkan Kita Supaya Ada Haram Mekalem Ada Sukacita Besar Meluap-luap Di Dalam Hati Kita Ketika Kita Mengingat Bahwa Kita Adalah Orang Kristen Ada Kebanggaan Yang Luar Biasa Yang Meluap-luap Di Dalam Hati Kita Bahwa Saya Ini Orang Kristen Karena Tuhan Yang Saya Percaya Bukan Tuhan Sembarang Tuhan Tapi Dia Adalah Alam Yang Maha Puasa Pertanya Yang Lebih Mendalam Sedera Sekalian Bagaimana Pelayanan Kita Dibanding Dengan Pelayanan Murid-murid Masih Adakah Sukacita Ketika Kita Melayani Tuhan Sedera Sekalian Masih Adakah Rasa Pangga Di Dalam Hati Kita Ketika Kita Melayani Tuhan Oh Murid-murid Ketika Mereka Tahu Tuhan Mereka Begitu Luar Biasa Al Kita Mengatakan Mereka Melayani Dengan Penuh Kebanggaan Mereka Melayani Dengan Penuh Sukacita Seharusnya Sedera Sekalian Di dalam Gereja Setiap Orang Kristen Kalau Sedera Terpilih Untuk Menjadi Pelayan Kalau Sedera Terpilih Oleh Gereja Untuk Melakukan Satu Tugas Sedera Sekalian Itu Adalah Satu Kebanggaan Dan Satu Kehormatan Yang Luar Biasa Kenapa Tidak Karena Tuhan Kita Begitu Agung Dan Mulia Memberikan Kesempatan Kepada Kita Untuk Melayani Dia Saya Kasih Contoh Setelah Presiden SBY Datang Ke Singapura Kita Orang Indonesia Dikumpulkan Sedera Sekalian Berdiri Di tepi Jalan Memeluhkan Dia Sambil Bawa Sambil Bawa Bendera Merah Budi SBY Mobilnya Sampai Sedera Sekalian Sampai Perum Hujan Sedera Sekalian SBY Belum Sempat Turun Lalu Apa Lalu Jendela Dibuka Pintu Dibuka Wah Ajudannya Oh Bayu Besar Mau Apa Mau Menutupi Ya Mau Melindungi Pak SBY Tapi Pak SBY SINGKIR KAN Ajudannya Tunjuk Sedera Sini Pinjam Bayu Kira Kira Sedera Mau Enggak Sedera 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 Pasti Cepat Sedera Kasih HB Tolong Poto Ya Tolong Sedera Besar Masuk Alik Sedera Sekali Lalu Sedera Bila Ini Bayung Dia Tunggu Kamu Bukakan Dan Kamu Bayungin Saya Oh Sedera Sekalian Pengalaman Seumur Hidup Yang Tidak Mungkin Sedera Bukakan Dan Tidak Mungkin Terjadi Terminu Tetapi Yang Lebih Yang Lebih Daripada SBY Hari Ini Sedera Sekalian Saya Merasa Ada Satu Unsur Yang Hilang Di Tidak Kepanggaan Menjadi Pelayan Tuhan Kepanggaan Kehormatan Suka Cinta Karena Saya Dipanggil Oleh Tuhan Karena Dipercaya Oleh Tuhan Sedera Sekalian Hari Ini Biar Momen Kenaikan Yesus Kesurga Ketika Yesus Membuktikan Dia Adalah Allah Semesta Alam Dia Mengalahkan Hukum Alam Dia Kembali Ke Surga Dan Itu Meyakinkan Kita Bahwa Tuhan Kita Yesus Kita Sungguh Sungguh Alam Semesta Dan Hari Ini Ketika Dia Memanggil Sedara Dan Saya Melayani Terima Jangan 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 Jadi Saya Katakan Unsur Itu Sudah Tanya Orang Kristen Di Dalam Kereja Merasakan Pelayanan Itu Adalah Beban Berat Kalau Bisa Jangan Saya Terima Sekali Saya Disini Tapi Jangan Pakai Saya Pakai Dia Ada Yang Lebih Penting Di Dalam Bidu Saya Yang Lebih Saya Bakarkan Daripada Menjadi Pemba Dua Daripada Melayani Dua Sedara Bila 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 Para Bila Hari Ini Kembali Membakar Semangan Sedara Ada Yang Lebih Penting Dari Presiden Hari Ini Mengundang Sedara Dan Saya Untuk Melayani Wadidawan Kereja Banyak Saya Sebut Saja Sedara Sekalian Asher Singer Wair Pemusik Besuk Doa Pengurus Oh Banyak Lagi Sedara Sekalian Kalau Sedara Sungguh Ya Mempunyi Kesempat Untuk Melayani Sedara Pulanglah Bertolah Seperti Tuhan Tanamkan Kebanggaan Itu Di dalam Hati Sekarang Apa yang Kita Pelajari Dari Kenaikan Yesus Yang Pertama Murid-murid Pulang Dengan Hati Yang Terus Pulang Malam Ini Dengan Hati Yang Terus Kebanggaan Oh Tuhan Kita Sungguh Hidup Tuhan Kita Sungguh Allah Yang Benar Yang Kedua Sedara Sekalian Yang Ketika Ketika Murid-murid Sedang Melihat Keluang Langit Alkitab Katakan Ada Tuhan Malaikat Berpakaian Bukti Berkata Kepada Murid-murid Yesus Ini Yang Terangkat Ke surga Meninggalkan Kamu Akan Datang Kembali Dengan Cara Yang Sama Seperti Kamu Melihat Dia Naik Ke surga Yesus Naik Ke surga Dan Akita Mengatakan Satu Hari Dia Akan Datang Kembali Lagu Tadi Kita Nyanyikan Yesus Naik Yesus Kembali Ke surga Satu Hari Dia Akan Datang Kembali Kalau Kedatangan Yesus Pertama Adalah Sebagai Bayi Yang Lemah Di Ben Ben Kedatangan Yesus Yang Kedua Adalah Sebagai Raja Yang Maha Perkasat Allah Yang Luar Biasa Yang Tampil Untuk Menghakimi Dunia Ini Sedera Sekalian Pada Yesus Datang Kedua Kalian Setiap Kita Akan Bertiri Hadapannya Kira Kira Apa Yang Yesus Katakan Kira Kira Apa Yang Yesus Tanyakan Kepada Kita Kemungkinan Besar Salah Satu Pertanyaan Yang Terpenting Yang Yesus Tanyakan Kepada Kita Apa Yang Kamu Kerjakan Di Dalam Hidup Apa Yang Kamu Kejar Di Dalam Hidupku Apa Yang Terpenting Di Dalam Hidupku Seumur Hidupku Kamu Kerjakan Apa Oh Sebagian Orang Berkata Saya Seumur Hidup Kejar Karir Mati Matian Sedera Kejar Karir Mati Matian Tidak Sama Sedera Sekalian Ada Menantakan Saya Kejar Studiku Mati Matian Punya Karir Yang Bagus Memuliakan Tuhan Itu Puji Tuhan Punya Sekolah Prestasi Yang Baik Memuliakan Tuhan Puji Tuhan Sedera Jadi Rumah Tangka Melakukan Bekerja Di rumah Tangka Sedera Itu Bagus Puji Tuhan Tapi Itu Belum Cukup Sedera Sekalian Yang Tuhan Inginkan Supaya Kita Tidak Hanya Hidup Mengejar Karir Tidak Hanya Hidup Mengejar Bekerjaan Tidak Hanya Hidup Mengejar Studi Tidak Hanya Hidup Mengejar Keluarga Tapi Tuhan Ingin Sedera Sekalian Studi Kita Mempersembahkan Waktu Kita Untuk Secara Nyata Melayani Tuhan Melayani Tuhan Mengabarkan Injil Melayani Tuhan Menjadi Berkat Bagi Manusia Melayani Tuhan Dengan Berdua Bagi Kereja Melayani Tuhan Dengan Talenta Yang Tuhan Titipkan Kepada Saudara Di Dalam Kehidupan Saudara Jadi Sedera Sekalian Tuhan Akan Bertanya Di Dalam Kehidupan Kita Ketika Tuhan Tuhan Apa Yang Kamu Kerjakan Apa Yang Kamu Kejar Di Dalam Bagi Saudara Oleh Seperti Saudara Sekalian Pada Hari Ini Saya Memberitakan Satu Rahasia Kepada Saudara Kalau Hari Ini Saudara Memiliki Kesempatan Untuk Melayani Tuhan Dengan Berbadi Kalau Hari Ini Saudara Memiliki Kesempatan Untuk Melayani Tuhan Peganglah Kesempatan Itu Bye Bye Jangan Lepaskan Kesempatan Itu Jangan Tunda Karena Belum Tentu Besok Saudara Bisa Melayani Tuhan Belum Tentu Tahun Teman Saudara Bisa Melayani Tuhan Karena Yesus Akan Segera Datang Kembali Dulu Saya Kenal Satu Pemukaan Dia Minta Kami Doakan Bisa 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 Kami Doakan Sungguh Mohon Tuhan Berkati Dan Puji Tuhan Dengar Doa Kami Tuhan Berkati Bisnis Segera Sebelum Bisnis Berkembang Dia Aktif Ke Gereja Ke Badian Tuhan Dia Ikut Kur Dia Ikut Lampingan Majar Sekolah Minggu Apalagi Ke Badian Umum Pasti Hadir Tapi Ketika Bisnis Semakin Berkembang Dia Mulai Mengejar Bisnis Mengejar Karrier Satu Persatu Pelayanan Ditinggalkan Kur Dia Tinggalkan Majar Sekolah Minggu Dia Tinggalkan Ke Badian Doa Dia Tidak Ikut Bagian Ke Badian Umum Menjadi Kapal Selam Muncul Tidak Muncul Tidak Namanya Kapal Selam Lebih Lama Akhirnya Kami Besut Tidak Tuhan Memberkati Kami Jangan Tumpah Tuhan Dia Bila Oh Jangan Takut Saya Tetap Ingat Tuhan Cuma Saya Agak Sibuk Saja Susah Tinggalkan Bisnis Hari Minggu Eh Kadang-kadang Dapat tugas Keluar Kota Tidak Bisa Ditinggalkan Kami Hati Saya Tetap Untuk Tuhan Oke Kami Bilang Hati Untuk Tuhan Ada Satu Kali Sedara Sekalian Kami Mendengar Sedara Tidak Perlu Dihubung Hukum Kek Ada Kaitan Sedara Sekalian Ya Kami Mendengar Dia Sakit Keras Jadi Tidak Ada Kaitan Saya Dihar Mengatakan Jadi Dia Diberkati Dan Dia Sakit Keras Penyakitnya Aneh Masih Muda Setengah Badannya Lumpuh Amin Pergi Dia Terlahi Saya Salah Saya Tata Matanya Saya Lihat Ada Penyesalan Yang Luar Biasa Berdalam Di Dalam Ananya Dan Dia Berkata Kepada Saya Pak Pendeta Tolong Doakan Supaya Saya Disembuka Tolong Doakan Supaya Saya Disembuka Saya Berjanji Kalau Saya Sungguh Saya Mau Sungguh Sungguh Melayani Tuhan Saya Mau Sungguh Sungguh Ikut Tuhan Saya Berkata Saya Tidak Meragukan Tapi Tidak Sembuh Itu Haknya Tuhan Tapi Ketika Mengucapkan Demikian Saya Berkata Di dalam Hati Terlombang Waktu Tuhan Berikan Waktu Kesempatan Kamu Siasyakan Waktu Kamu Tidak Ada Kesempatan Kamu Bagaimanapun Juga Waktumu Habis Sedera Sekalian Oleh Sebab Itu Saya Selalu Mengatakan Hidup Kita Ada Expiry Sedera Sekalian Sedera Beli Parang Bukan Hanya Parang Expiry Sedera Setiap Kita Sedera Sekalian Saya Tidak Tulisnya Dimana Sedera Sekalian Setiap Kita Ada Expiry Danya Bukan Hidup Kita Ada Expiry Danya Kesempatan Kita Melayani Tuhan Juga Expiry Danya Sedera Sekalian Oleh Seperti Kalau Hari Ini Sedera Diberi Kesempatan Melayani Tuhan Jangan Menyombongkan Tunggu Tahun Depan Tunggu Mulai Depan Mulai Depan Belum Tentu Sedera Bisa Punya Kesempatan Saya Memunjungi Banyak Orang Hampir Semuanya Kalau Sakit Sudah Menjemah Mempunyai Keinginan Yang Sama Apa Sudera Sekali Kalau Saya Boleh Hidup Lagi Saya Ingin Lebih Banyak Baca Firman Tuhan Kalau Saya Boleh Sehat Lagi Saya Memelayani Tuhan Tapi Waktu Dia Saja Tidak Memelayani Tuhan Waktu Sakit Saja Sudera Sekali Dia Merasa Memelayani Tuhan Oleh Sebab Itu Firman Tuhan Hari Yesus Sudah Naik Dia Akan Datang Waktu Yesus Dan Sebenarnya Yesus Akan Bertanggah Berkatku Talentaku Sudah Kuberikan Kepadamu Yang Kau Kerjakan Di Dalam Itu Hari Ini Kalau Memanggil Sudara Memanggil Tuhan Jangan Keraskan Persembahkan Talentamu Persembahkan Hal Persembahkan Waktu Persembahkan Dirimu Kalau Sudara Masih Muda Sudara Terpanggil Untuk Mempersembahkan Seluruh Hidup Sudara Di Didik Menjadi Mahasiswa Teologi Dan Kelama Menjadi Pemberita Persembahkan Hidupmu Sudara Sekali Jangan Tunggu Sudara Tidak Punya Kesempatan Tidak Bisa Sudara Berkata Tuhan Beri Saya Kesempatan Kedua Mungkin Tuhan Beri Tapi Tuhan Tuhan Memberkati Kita Kiranya Tuhan Mengingatkan Kami Di Dalam Hati Kami Seperti Murid Dengan Hati Yang Berkobar Dengan Penuh Sukajikan Ketika Mereka Melihat Yesus Yang Mereka Percaya Sunduh Adalah Mesias Yang Hidup Malam Ini Meskipun Kami Tidak Melihat Yesus Dengan Mata Kepala Kami Tapi Kami Melihat Yesus Dengan Mata Rohani Kami Sunduh Yesus Kami Hidup Dan Kami Mohon Sukacita Itu Kembali Meluap Luap Di Dalam Kami Seperti Setiap Kami Mengingat Status Kami Sebagai Orang Kristen Kami Meluap Dengan Sukacita Dan Setiap Kami Mengingat Tuhan Kau Sudah Kembali Kesurga Kami Mengingat Engkau Akan Datang Kembali Dan Meminta Pertama Kau Dan Kami Dan Pada Hari Ini Tuhan Biarlah Firman Roh Mengingatkan Kami Supaya Setiap Kami Tidak Menyenyakkan Palen Untuk Berikan Tapi Selagi Kami Masih Diberi Kesempatan Paling Tuhan Kami Memanfaatkan Kesempatan Itu Seperti Untuk Kemudian Tuhan Demi Nama Tuhan Yesus Kami Tuhan Amin Tuhan 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 Terima kasih.